Kesejahteraan petani Kesejahteraan terbatasan teknologi dan infrastruktur, harga pupuk yang tinggi, anomali cuaca, dan harga jual beras yang rendah. Selain itu, petani juga sulit untuk mendapat bantuan modal. Petani kita ini juga menghadapi kesulitan. Di persoalan kapital, di persoalan modal kerja dia juga menghadapi kesulitan. Akhirnya petani itu lebih banyak pinjem kanan kiri dan seterusnya. Karena itu nanti akan menjadi objek apa itu, objek dari para pemodal besar yang pada saat itu dia memodali para petani, itu sebagai alat mereka untuk menekan harga pada saat panen. Itu yang selama ini, mindset petani ini kalau keanggapannya masuk ke bank ini sudah nggak mungkin karena persaratannya yang begitu sulit. Nah, inilah yang harus dirubah. Pemerintah Indonesia merespon permasalahan petani ini dengan memberikan subsidi tepat sasaran. Salah satunya adalah bantuan alat dan mesin pertanian. Ada subsidi input, ada subsidi output. Inputnya adalah pupuk, benih, dan seterusnya. Juga ada bantuan pemerintah, alat mesin pertanian. Outputnya adalah ada rastra. Kita subsidi di sana, kurang lebih 18 triliun. Kerja keras petani perlu mendapat perhatian dari semua pihak. Jika hasil pertanian semakin menurun, maka bencana pangan akan menjadi ancaman bagi kita semua. Tim Liputan, MNC Media, melaporkan.